Bapak Ibu Pensiunan segera lakukan ini untuk pencairan kenaikan gaji 12%, bisa langsung masuk rekening. Sebentar lagi akan pergantian bulan, di mana para pensiunan akan segera menerima gaji bulanan yang telah rutin diberikan pemerintah. Pada bulan Maret mendatang ada kabar gembira untuk para pensiunan karena akan menerima gaji dengan nominal baru setelah alami kenaikan hingga 12%. Kenaikan gaji pensiunan sebesar 12% tersebut sebenarnya telah berlaku sejak Januari 2024 lalu namun masih bisa dicairkan secara normal pada bulan Maret 2024. Sebelumnya kenaikan gaji tersebut telah diberikan kepada para pensiunan secara rapel yang cair pada bulan Februari 2024 lalu. Sri Mulyani selatu Menteri Keuangan mengungkapkan kenaikan gaji tersebut terlebih dahulu dilakukan secara rapel karena harus melalui proses administrasi yang panjang. Akhirnya pada bulan Maret 2024 ini pensiunan bisa merasakan kenaikan gaji 12% yang juga akan mendongkrak nominal punjangan yang melekat. Tabel gaji terbaru pensiunan setelah alami kenaikan sebanyak 12% tersebut telah diresmikan Jokowi pada 26 Januari 2024 lalu pada PP nomor 8 tahun 2024. Dengan rilisnya PP terbaru soal pemerian gaji pensiunan maka secara otomatis aturan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Selain gaji pokok para pensiunan juga akan menerima sejumlah tunjangan yang melekat yakni tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan penghasilan tambahan. Adapun besaran tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan suami atau istri sebesar 10%, gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Sedangkan untuk tunjangan pangan atau tunjangan beras pensiunan akan memperoleh sejumlah Rp72,420.000 per jiwa yang menjadi tanggungan pensiunan tersebut. Namun PT Taspen selaku pihak yang berkewajiban menyalurkan gaji bulanan kepada pensiunan telah menyatakan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan tersebut tidak bisa langsung cair ke rekening masing-masing penerima. Pensiunan terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan otentikasi terlebih dahulu untuk memastikan dana pensiunan tersebut diterima oleh yang berhak. Adapun dalam aturan PT Taspen otentikasi tersebut memiliki 3 skala yakni sebagai berikut. 1. Otentikasi dilakukan secara 1 bulan sekali bagi penerima dana veteran. 2. Otentikasi dilakukan secara 2 bulan sekali bagi penerima pensiunan sendiri atau yatim atau janda yang tidak memiliki ahli waris lain lagi. 3. Otentikasi dilakukan secara 3 bulan sekali bagi penerima pensiun yang masih memiliki ahli waris, anak, atau pasangan. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!